Baru 10 bulan menikah dengan seorang pengusaha Arsyawijaya, artis Jen Salimar, akhirnya berpisah dengan suaminya. Artis yang memulai karirnya sebagai bintang iklan pada tahun 1987 inipun, memilih meninggalkan rumah suaminya. Mengapa secepat itu meninggalkan rumah suaminya? Pada pengacaranya, Jen Salimar mengaku kenapa dirinya meninggalkan rumah suaminya. Tiga kali, ditalak. Berarti dia sudah mengucapkan? Memang tidak dalam saat yang bersamaan ya, ada jangka waktunya. Waktu yang berbeda? Itu benar dong secara agama? Secara kamu kalau sudah laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu, sudah selesai itu. Tidak boleh disendamai? Tidak boleh suruh makan? Tidak boleh. Itu kan yang kita pelajari dalam agama kita. Memang dalam agama, jika seorang suami menjatuhkan talak tiga, berarti telah jatuh cerai. Dan perceraian itu sudah tidak lagi bisa dirujuk lagi, kecuali jika sang istri menikah lagi dengan orang lain. Kalau misalnya ya, terjadi seperti itu, suaminya sudah telanjur menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya. Kalau sudah yang ketiga kalinya, itu sudah tidak bisa dirujuk, sudah tidak bisa nikah lagi. Kecuali, kecualinya apa? Antan kihazaw jan gairah. Istrinya itu harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Yang mana pernikahannya harus benar-benar terjadi pernikahan, bahkan harus sampai terjadi jimak juga. Dengan suami yang baru ya? Dengan yang baru itu, sudah dalam tanda petik sudah ganti suami itu. Memang sangat disayangkan, pernikahan yang baru seumur jagung itu tidak bisa dipertahankan. Padahal, kisah cinta keduanya cukup kuat, apalagi sifat-sifat sang suami sangat mengesankan Jen. Dia sifatnya itu kayak papa, kayak almarhum papa. Cara ngomongnya, cara dia treat aku juga gitu. Terus dia tahu aku nih orangnya kan kalau marah, diem. Sementara dia tuh maunya kalau marah ada yang gak enak di hati, diomongin ya. Tapi kadangnya itu, karena dia orang yang terlalu halus gitu yang ngomongnya. Kadang-kadang aku juga mau ngomong, aduh nanti aja deh, nanti aja deh. Tapi itu akhirnya malah jadi meledak-ledak. Vicky Prasetyo yang belakangan selalu menjadi perbincangan publik karena aku menikahi Kalina, mantan istri Deddy Corbusier ini, termasuk artis yang banyak pengalaman cerai. Karena Vicky tak hanya sekali atau dua kali menikah, tapi sudah berkali-kali menikah. Sehingga perceraiannya pun juga terjadi berkali-kali. Di hadapan Daniel Mananto dan Prilila Tukong Sina, Vicky mengaku pernah menikah puluhan kali hingga membuat Daniel terheran-heran. Bisa dibayangkan dengan menikah sebanyak 24 kali, berarti ia telah bercerai 24 kali juga. Dalam kesempatan lain, bahkan Vicky mengaku perceraian tercepat pernah dilakukan di usia pernikahannya belum genap 24 jam. Kenal di siang hari, sore lamaran, dan akan nikah setelah maghrib, tapi pernikahannya bubar dan bercerai di keesokan harinya. Untuk hal ini bukanlah fenomena yang mengembirakan, apalagi maraknya perceraian ini diperparah dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perceraian. Sehingga banyak hal-hal yang dilalaikan dalam proses dan setelah terjadinya perceraian. Apakah ini menjadi sebuah cerminan bahwa masyarakat kita mulai biasa terhadap perceraian? Perceraian seolah tidak lagi menjadi hal yang tabu, bahkan bercerai sampai berkali-kali. Tak sedikit orang yang kemudian berdali tidak ada kecocokan. Fakta ini mengindikasikan bahwa pernikahan tidak lagi dianggap sakral. Orang mudah menikah dan mudah bercerai. Padahal pernikahan seperti disebutkan dalam Al-Quran merupakan misokan golizan atau ikatan yang kokoh yang tentunya tidak mudah untuk dilepaskan begitu saja. Itulah mengapa syariat agama menetapkan proses cerai itu sampai tiga kali. Baru dinyatakan cerai sempurna. Meskipun tolak merupakan putusnya ikatan pernikahan, bukan berarti kewujiban suami menjadi lepas begitu saja. Ada beberapa hak mantan istri yang tetap harus dipenuhi oleh suami. Pertama, suami memberikan harta sewajarnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Jika suami kaya raya dan banyak harta, maka alang kebijaknya jika ia tidak pelit terhadap mantan istrinya. Berbeda jika kondisi suami memang sulit secara ekonomi, maka istri sebaiknya juga memakluminya. Allah Ta'ala berfirman, Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 236 Selain itu, mantan istri juga berhak atas nafkah dan tempat tinggal, seperti layaknya istri selama masa iddah atau masa tunggu. Begitu juga jika ia hamil, maka selama masa kehamilan ia juga berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Jika kemudian istri melahirkan dan menyusui anaknya, maka suami juga berkewajiban membayar jasa menyusuinya. Tapi semua hak itu menjadi batal jika yang menjadi sebab perceraian adalah pembangkangan istri terhadap suami, dengan tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan agama terhadapnya. Begitu juga jika berpisahnya suami dan istri merupakan gugatan dari pihak istri, maka suami berhak untuk tidak memenuhi kebutuhan mantan istri setelah bercerai. Adapun nafkah anak-anak, mereka sudah menjadi kewajiban suami untuk setelah penafkahinya hingga mereka balik dan mampu mandiri.